7 bulanan merupakan sebuah adat kebiasaan masyarakat Sunda yang dilaksanakan untuk wanita hamil ketika kehamilannya sudah menginjak 7 bulan tujuan dilaksanakannya tradisi ini adalah untuk memohon berkah dari Tuhan demi keselamatan calon ibu dan anaknya tradisi ini berawal ketika pemerintahan Prabu Jayabaya pada waktu itu ada seorang wanita bernama Nikensa Tingkep yang memiliki suami bernama Sadia keluarga ini telah melahirkan anak 9 kali namun satu pun tidak ada yang hidup oleh karena itu mereka berdua menghadap raja dan meminta saran dari raja kemudian raja memberikan saran untuk mereka melakukan ritual sebagai syarat pokok mereka harus rajin menyembah kepada Tuhan selalu berbuat yang baik, suka menolong dan berbelas kasih kepada sesama kemudian mereka harus bersuci dengan air yang berasal dari 7 sumber rupanya Tuhan memperkenankan permohonan mereka akhirnya Sadia dan Niken mendapatkan momohon yang sehat juga berumur panjang untuk melihat Nikensa Tingkep, masyarakat Sunda kemudian menamai ritual ini sebagai ritual tingkeban ritual tersebut tampaknya menjadi dasar masyarakat Sunda untuk menjalankan tradisi Tingkeban sampai sekarang ada beberapa ritual yang dilakukan dalam tradisi ini yang pertama acara dibuka dengan pengajian kemudian membaca surat Yusuf, surat Luqman dan surat Mariam yang kedua calon ibu mengganti dengan baju siraman kemudian berjalan menuju gubuk, didampingi suami dan didahului orang tua melakukan siraman sebanyak 7 kali dan kain batik yang digunakan harus diganti pada setiap siraman yang ketiga suami memasukkan 2 buah kelapa gading ke dalam gentong lalu disiram oleh orang tua dan 7 keluarga terdekat mengganti kain yang dipakainya sambil bertanya kepada yang melihat cocok atau tidak kain yang dikenakan pergantian kain ini dilakukan sampai pada kain ketujuh setelah itu diganti dengan menggunakan pakaian atau kain putih yang disarungkan lalu suami meloloskan telur ke dalam sarung kain putih itu serta meloloskan telur ke dalam kain sebanyak 7 kali yang keempat acara digubuk siraman yang mana suami mengaduk gentong isi kelapa sambil menghadap penonton setelah itu mengambil 1 buah kelapa jika yang diambil bergambar sinta maka kelapa anaknya adalah kerepuan dan jika bergambar rama maka anaknya adalah laki-laki setelah itu kelapanya dibelah dan ini mengambilkan mudah atau tidaknya proses persalinan nanti dan air kelapanya boleh diminum yang kelima isi mengganti baju kebaya dan mulai selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih